Kami merasa bangga dan bahagia atas pencapaian Sarwenda dalam menempati rumah barunya yang megah dan mewah. Rumah ini merupakan hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun di dunia hiburan. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, rumah ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern termasuk lift, yang akan mempermudah aktivitas para penghuninya. Sebagai bentuk rasa syukur atas rampungnya pembangunan rumah, Sarwenda mengadakan pengajian yang bertujuan untuk mendoakan agar rumah tersebut menjadi tempat tinggal yang diberkati. Meskipun Sarwenda merupakan seorang nasrani, ia memilih untuk mengundang pemuka agama Islam mengingat banyaknya karyawan di rumahnya yang beragama Islam. Langkah ini merupakan cerminan dari sikap toleransi dan penghargaan Sarwenda terhadap semua agama. Pengajian tersebut dihadiri oleh keluarga, karyawan, anak-anak panti asuhan, serta pemuka agama. Anak-anak dari panti asuhan terlihat mengenakan jilbab dan baju muslim, menambah kehusukan suasana. Foto-foto kebersamaan ini juga dibagikan oleh Sarwenda di akun Instagramnya, memperlihatkan betapa harmonisnya momen tersebut. Sebagai seorang nasrani, Sarwenda menegaskan bahwa ia juga akan mengundang pendeta untuk mengadakan kebaktian dan pemberkatan rumah barunya. Dengan menggelar pengajian ini, Sarwenda ingin menunjukkan bahwa ia menghargai semua agama dan memberikan kesempatan bagi karyawan yang mayoritas beragama Islam untuk mengikuti kegiatan keagamaan sesuai keyakinan mereka. Sarwenda juga membangun musalah di rumahnya untuk memudahkan karyawan muslim menjalankan ibadah. Ini menunjukkan kepedulian Sarwenda terhadap kenyamanan dan kesejahteraan para karyawannya. Menurutnya, meskipun berbeda agama, penting untuk tetap bersatu dan saling menghargai. Langkah Sarwenda mengadakan pengajian ini menuai beragam reaksi dari netizen. Sebagian netizen memuji sikap toleransi dan penghargaan Sarwenda terhadap semua agama. Namun, ada juga yang mengkritik dan menganggap langkah ini berlebihan. Meskipun begitu, Sarwenda tetap tegar dan yakin bahwa ia tahu mana yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Beberapa komentar netizen yang mendukung menyatakan bahwa tindakan Sarwenda patut diapresiasi karena menunjukkan toleransi beragama. Di sisi lain, kritik yang muncul menyoroti bahwa masih banyak panti asuhan Kristen yang juga membutuhkan bantuan dan mengingatkan agar tidak menduakan Tuhan. Namun, ada juga netizen yang membela Sarwenda, menyatakan bahwa setiap orang berhak menentukan langkah terbaik dalam hidup mereka. Sarwenda telah menunjukkan contoh yang baik dalam menghargai perbedaan agama dan membangun toleransi di lingkungannya. Pengajian yang diadakan sebagai wujud syukur atas rumah barunya bukan hanya sekadar acara, tetapi juga simbol dari kebersamaan dan penghargaan terhadap keyakinan orang lain. Kami berharap tindakan Sarwenda ini bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih menghargai dan memahami keberagaman yang ada di sekitar kita. Dengan video ini, kami berharap dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam, serta menunjukkan sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Sarwenda. Kami yakin bahwa dengan kualitas konten yang baik dan kaya informasi, video ini mampu bersaing dan meraih peringkat tinggi di mesin pencari Google. Sarwenda, istri dari Ruben Onsu, baru-baru ini merayakan momen istimewa dengan menempati rumah barunya. Rumah ini merupakan hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun di dunia hiburan. Rumah baru Sarwenda dibangun dengan desain modern dan mewah. Fasilitas di dalamnya termasuk lift dan berbagai kemudahan lainnya yang membuat rumah ini sangat nyaman untuk ditinggali. Untuk merayakan keberhasilan ini, Sarwenda mengadakan pengajian sebagai bentuk rasa syukur. Pengajian ini ditujukan untuk mendoakan agar rumah barunya bisa menjadi tempat tinggal yang aman dan penuh berkah. Meskipun Sarwenda adalah seorang nasrani, ia tetap mengundang pemuka agama Islam untuk memimpin doa dalam acara pengajian ini. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap agama karyawannya yang mayoritas muslim. Sarwenda menegaskan bahwa ia menghargai semua agama. Ia dan keluarganya juga berencana untuk mengundang pendeta untuk melakukan kebaktian dan pemberkatan rumah barunya. Pengajian tersebut dihadiri oleh keluarga, karyawan, dan anak-anak panti asuhan. Pemuka agama Islam memimpin doa dan suasana menjadi sangat khusyuk dan penuh kehangatan. Sarwenda juga membangun musala di dalam rumahnya untuk memberikan kenyamanan bagi karyawan muslim yang ingin beribadah. Ini menunjukkan betapa ia peduli terhadap kesejahteraan karyawannya. Banyak netizen yang memuji langkah Sarwenda ini sebagai bentuk toleransi yang tinggi. Mereka menganggap Sarwenda sebagai contoh yang baik dalam menghargai perbedaan agama. Namun, tidak semua netizen memberikan tanggapan positif. Beberapa mengkritik langkah Sarwenda dengan alasan bahwa ia seharusnya fokus membantu komunitas Kristen. Beberapa komentar negatif menyatakan bahwa Sarwenda seharusnya tidak melakukan kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Mereka merasa langkah ini berlebihan. Meskipun ada kritik, banyak netizen yang membela Sarwenda. Mereka menegaskan bahwa setiap orang berhak menentukan tindakan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Sarwenda tetap tegar menghadapi kritik dan yakin bahwa ia melakukan yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Ia percaya bahwa toleransi adalah kunci untuk hidup harmonis. Keluarga Sarwenda dikenal sebagai keluarga yang menghargai keberagaman. Mereka selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua orang. Tindakan Sarwenda mengadakan pengajian ini adalah contoh nyata bagaimana pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai perbedaan. Langkah Sarwenda ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi banyak orang. Diharapkan, lebih banyak orang yang akan mengikuti contoh baik ini. Selain musalah, rumah baru Sarwenda juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern lainnya. Hal ini membuat rumah tersebut tidak hanya nyaman, tetapi juga sangat fungsional. Acara pengajian ini juga menjadi momen kebersamaan bagi keluarga Sarwenda. Mereka dapat berkumpul dan berbagi kebahagiaan bersama. Sebagai suami, Ruben Onsu selalu mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Sarwenda. Ia juga hadir dalam acara pengajian ini sebagai bentuk dukungan. Keluarga besar Sarwenda juga hadir dalam acara pengajian ini. Mereka semua turut serta dalam mendoakan agar rumah baru ini menjadi tempat yang diberkati. Anak-anak dari panti asuhan yang diundang oleh Sarwenda sangat menikmati acara ini. Mereka merasa dihargai dan senang bisa ikut serta dalam doa bersama. Pengajian ini menjadi momen bahagia yang tidak akan terlupakan oleh Sarwenda dan keluarganya. Mereka bersyukur atas segala berkat yang telah mereka terima. Meskipun rumah baru Sarwenda sangat mewah, ia tetap menunjukkan kesederhanaan dan kerendahan hati melalui acara pengajian ini. Tujuan utama dari pengajian ini adalah untuk memohon perlindungan dan berkat dari Tuhan agar rumah baru ini selalu dalam keadaan aman dan damai. Persiapan untuk acara pengajian ini dilakukan dengan sangat matang. Semua detail diperhatikan agar acara berjalan dengan lancar. Karyawan yang bekerja di rumah Sarwenda juga berperan besar dalam menyukseskan acara ini. Mereka membantu dalam berbagai hal, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Dengan mengadakan pengajian ini, Sarwenda juga ingin menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada karyawannya. Bagi Sarwenda, doa adalah sesuatu yang sangat penting. Ia percaya bahwa doa dapat membawa kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Sarwenda berharap agar rumah barunya ini menjadi tempat yang penuh berkah dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Ia juga berharap agar keluarga dan karyawannya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pengajian yang diadakan oleh Sarwenda ini adalah contoh nyata dari sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama. Ini adalah langkah yang patut dicontoh oleh banyak orang. Tindakan Sarwenda ini diharapkan dapat menginspirasi banyak orang untuk selalu menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh toleransi. Kami merasa bangga dan bahagia atas pencapaian Sarwenda dalam menempati rumah barunya yang megah dan mewah. Rumah ini merupakan hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun di dunia hiburan. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, rumah ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern termasuk lift yang akan mempermudah aktivitas para penghuninya. Sebagai bentuk rasa syukur atas rampungnya pembangunan rumah, Sarwenda mengadakan pengajian yang bertujuan untuk mendoakan agar rumah tersebut menjadi tempat tinggal yang diberkati. Meskipun Sarwenda merupakan seorang nasrani, ia memilih untuk mengundang pemuka agama Islam mengingat banyaknya karyawan di rumahnya yang beragama Islam. Langkah ini merupakan cerminan dari sikap toleransi dan penghargaan Sarwenda terhadap semua agama. Pengajian tersebut dihadiri oleh keluarga, karyawan, anak-anak panti asuhan, serta pemuka agama. Anak-anak dari panti asuhan terlihat mengenakan jilbab dan baju muslim, menambah kehusukan suasana. Foto-foto kebersamaan ini juga dibagikan oleh Sarwenda di akun Instagramnya, memperlihatkan betapa harmonisnya momen tersebut. Sebagai seorang nasrani, Sarwenda menegaskan bahwa ia juga akan mengundang pendeta untuk mengadakan kebaktian dan pemberkatan rumah barunya. Dengan menggelar pengajian ini, Sarwenda ingin menunjukkan bahwa ia menghargai semua agama dan memberikan kesempatan bagi karyawan yang mayoritas beragama Islam untuk mengikuti kegiatan keagamaan sesuai keyakinan mereka. Sarwenda juga membangun musalah di rumahnya untuk memudahkan karyawan muslim menjalankan ibadah. Ini menunjukkan kepedulian Sarwenda terhadap kenyamanan dan kesejahteraan para karyawannya. Menurutnya, meskipun berbeda agama, penting untuk tetap bersatu dan saling menghargai. Langkah Sarwenda mengadakan pengajian ini menuai beragam reaksi dari netizen. Sebagian netizen memuji sikap toleransi dan penghargaan Sarwenda terhadap semua agama. Namun, ada juga yang mengkritik dan menganggap langkah ini berlebihan. Meskipun begitu, Sarwenda tetap tegar dan yakin bahwa ia tahu mana yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Beberapa komentar netizen yang mendukung menyatakan bahwa tindakan Sarwenda patut diapresiasi karena menunjukkan toleransi beragama. Di sisi lain, kritik yang muncul menyoroti bahwa masih banyak panti asuhan Kristen yang juga membutuhkan bantuan dan mengingatkan agar tidak menduakan Tuhan. Namun, ada juga netizen yang membela Sarwenda, menyatakan bahwa setiap orang berhak menentukan langkah terbaik dalam hidup mereka. Sarwenda telah menunjukkan contoh yang baik dalam menghargai perbedaan agama dan membangun toleransi di lingkungannya. Pengajian yang diadakan sebagai wujud syukur atas rumah barunya bukan hanya sekadar acara, tetapi juga simbol dari kebersamaan dan penghargaan terhadap keyakinan orang lain. Kami berharap tindakan Sarwenda ini bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih menghargai dan memahami keberagaman yang ada di sekitar kita. Dengan video ini, kami berharap dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam, serta menunjukkan sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Sarwenda. Kami yakin bahwa dengan kualitas konten yang baik dan kaya informasi, video ini mampu bersaing dan meraih peringkat tinggi di mesin pencari Google. Sarwenda, istri dari Ruben Onsu, baru-baru ini merayakan momen istimewa dengan menempati rumah barunya. Rumah ini merupakan hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun di dunia hiburan. Rumah baru Sarwenda dibangun dengan desain modern dan mewah. Fasilitas di dalamnya termasuk lift dan berbagai kemudahan lainnya yang membuat rumah ini sangat nyaman untuk ditinggali. Untuk merayakan keberhasilan ini, Sarwenda mengadakan pengajian sebagai bentuk rasa syukur. Pengajian ini ditujukan untuk mendoakan agar rumah barunya bisa menjadi tempat tinggal yang aman dan penuh berkah. Meskipun Sarwenda adalah seorang Nasrani, ia tetap mengundang pemuka agama Islam untuk memimpin doa dalam acara pengajian ini. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap agama karyawannya yang mayoritas Muslim. Sarwenda menegaskan bahwa ia menghargai semua agama. Ia dan keluarganya juga berencana untuk mengundang pendeta untuk melakukan kebaktian dan pemberkatan rumah barunya. Pengajian tersebut dihadiri oleh keluarga, karyawan, dan anak-anak panti asuhan. Pemuka agama Islam memimpin doa dan suasana menjadi sangat khusyuk dan penuh kehangatan. Sarwenda juga membangun musalah di dalam rumahnya untuk memberikan kenyamanan bagi karyawan Muslim yang ingin beribadah. Ini menunjukkan betapa ia peduli terhadap kesejahteraan karyawannya. Banyak netizen yang memuji langkah Sarwenda ini sebagai bentuk toleransi yang tinggi. Mereka menganggap Sarwenda sebagai contoh yang baik dalam menghargai perbedaan agama. Namun, tidak semua netizen memberikan tanggapan positif. Beberapa mengkritik langkah Sarwenda dengan alasan bahwa ia seharusnya fokus membantu komunitas Kristen. Beberapa komentar negatif menyatakan bahwa Sarwenda seharusnya tidak melakukan kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Mereka merasa langkah ini berlebihan. Meskipun ada kritik, banyak netizen yang membela Sarwenda. Mereka menegaskan bahwa setiap orang berhak menentukan tindakan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Sarwenda tetap tegar menghadapi kritik dan yakin bahwa ia melakukan yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Ia percaya bahwa toleransi adalah kunci untuk hidup harmonis. Keluarga Sarwenda dikenal sebagai keluarga yang menghargai keberagaman. Mereka selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua orang. Tindakan Sarwenda mengadakan pengajian ini adalah contoh nyata bagaimana pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai perbedaan. Langkah Sarwenda ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi banyak orang. Diharapkan, lebih banyak orang yang akan mengikuti contoh baik ini. Selain musalah, rumah baru Sarwenda juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern lainnya. Hal ini membuat rumah tersebut tidak hanya nyaman, tetapi juga sangat fungsional. Acara pengajian ini juga menjadi momen kebersamaan bagi keluarga Sarwenda. Mereka dapat berkumpul dan berbagi kebahagiaan bersama. Sebagai suami, Ruben Onsu selalu mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Sarwenda. Ia juga hadir dalam acara pengajian ini sebagai bentuk dukungan. Keluarga besar Sarwenda juga hadir dalam acara pengajian ini. Mereka semua turut serta dalam mendoakan agar rumah baru ini menjadi tempat yang diberkati. Anak-anak dari Panti Asuhan yang diundang oleh Sarwenda sangat menikmati acara ini. Mereka merasa dihargai dan senang bisa ikut serta dalam doa bersama. Pengajian ini menjadi momen bahagia yang tidak akan terlupakan oleh Sarwenda dan keluarganya. Mereka bersyukur atas segala berkat yang telah mereka terima. Meskipun rumah baru Sarwenda sangat mewah, ia tetap menunjukkan kesederhanaan dan kerendahan hati melalui acara pengajian ini. Tujuan utama dari pengajian ini adalah untuk memohon perlindungan dan berkat dari Tuhan agar rumah baru ini selalu dalam keadaan aman dan damai. Persiapan untuk acara pengajian ini dilakukan dengan sangat matang. Semua detail diperhatikan agar acara berjalan dengan lancar. Karyawan yang bekerja di rumah Sarwenda juga berperan besar dalam menyukseskan acara ini. Mereka membantu dalam berbagai hal, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Dengan mengadakan pengajian ini, Sarwenda juga ingin menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada karyawannya. Bagi Sarwenda, doa adalah sesuatu yang sangat penting. Ia percaya bahwa doa dapat membawa kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Sarwenda berharap agar rumah barunya ini menjadi tempat yang penuh berkah dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Ia juga berharap agar keluarga dan karyawannya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pengajian yang diadakan oleh Sarwenda ini adalah contoh nyata dari sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama. Ini adalah langkah yang patut dicontoh oleh banyak orang. Tindakan Sarwenda ini diharapkan dapat menginspirasi banyak orang untuk selalu menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh toleransi. Terima kasih telah menonton!